Kita telah melaksanakan menyesuaikan agenda dari Kwarda, Banten. Terkait dengan pelaksanaan penilaian keluarga-keluarga dalam melaksanakan aktivitasnya 5 tahun kebelakang. Jadi aktivitas masing-masing keluarga sebanten ini dilaksanakan penilaian sekaligus. Intinya sebetulnya silaturahmi sebagai jembatan penghubung keluarga dengan keluarga ini supaya terus terjalin untuk kepentingan kegiatan keperamukaan di Kabupaten Takerang, khususnya di Provinsi Banten. Ini independen oleh Kwarda dalam rangka mengetahui seberapa jauh sih upaya-upaya kegiatan-kegiatan aktivitas keperamukaan di Kabupaten Kota Sebanten. Saya kira itu. Bahwa penilaian keluarga tergiat itu merupakan program yang dalam 5 tahunan. Dan ini kelanjutan dari 2016-2016. Biasanya beriringan dengan akan bergerak kemudian ada beberapa bidang dalam penilaian untuk saat ini berbeda dengan yang lalu. Jadi kalau yang lalu hanya keluarga tergiat 1, 2, 3. Kalau sekarang ini di samping keluarga tergiat 1, 2, 3 juga dinilai tergiat. Jadi akan dilihat nanti mana-mana saja, bidang-bidang apa saja, yang memang merata ada kekurangan. Nah ketika itu ada kekurangan, maka akan dibawa ke seminar yang dihadiri oleh unsur Kwarda dan Kwarcar. Dari seminar itu nanti dibawa ke lokak karya dan sudah matang dibawa ke workshop baru itu diimplementasikan.